Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman semua jumpa lagi di pamar publik kali ini kita akan membuat pupuk pupuk cair lagi yang kita gunakan ini adalah ragi ini ragi roti ya teman-teman kalau kita mau bikin roti atau donat ini parni pan kita gunakan parni pan dan kita tambahkan juga tepung beras tepung beras dan kita aduk ya teman-teman dan itu akhirnya kita pakai air hangat kuku ya teman-teman kita pakai air hangat kuku dan kita aduk sampai rata agar terjadi fermentasi teman-teman jadi ragi ini ragi ini ini banyak mengandung nitrogen jadi banyak mengandung nitrogen dan juga vitamin jadi ada vitamin B nya dan nitrogen nya dan juga untuk tepung berasnya ini juga banyak mengandung ini juga sari-sari beras ya ada glukosanya tinggi dan itu bagus banget untuk membantu mikroorganisme oke ini kita aduk terus teman-teman dan setelah merata kita tunggu ya sampai 15 menit oke minimal 15 menit teman-teman kita tutup nanti dia akan terjadi fermentasi ya baunya itu kayak bau tape oke setelah 15 menit kita akan campur larutannya tadi dengan air bersih sebanyak 5 liter ya teman-teman dan ini bisa langsung kita aplikasikan ya aplikasinya pengaplikasiannya cukup gampang teman-teman tinggal tuangin saja ke tanaman ya ini adalah tanaman timun kita yang kita baru tanam ya teman-temannya oke ini baru ada berapa daun 3 atau 4 daun gitu teman-teman oke untuk teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung silahkan bergabung dengan channel PAM Republic dan jangan lupa untuk subscribe channel kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh